Halo teman-teman, disini kita menunjukkan soal tentang gravitasi. Jadi disini kuat medan gravitasi di suatu titik di luar bumi yang sejauh X dari pusat bumi itu adalah 5 Newton per kilogram. Jadi misalkan kita mempunyai bumi itu seperti ini dengan pusatnya disini maka apabila ada suatu benda di X misalnya disini sejauh X lebih tepatnya berarti jarak ke pusat bumi itu adalah X karena sejauh X dari pusat bumi dia itu memiliki medannya kita sebutkan M seperti ini M besar 5 Newton per kilogram. Ini hanya simbol saja M. Nah berikutnya kuat medan gravitasi di permukaan yang ada disini berarti kita sebut M1 ini M2 sebutkan 10 Newton per kilogram. Yang ditanyakan adalah besar jari-jari bumi. Nah maka dari itu disini kita harus tahu apa itu medan gravitasi bumi. Nah untuk medan gravitasi itu sendiri dia itu identik dengan percepatan gravitasi di bumi. Jadi bisa itu di permukaan atau baik itu di atas disini itu medan itu sama dengan percepatan gravitasi. Nah jadi kita gunakan saja rumus jadi percepatan gravitasi yaitu G besar yaitu konstanta gravitasi umum dikaitkan dengan masa bumi lalu dibagi dengan jaraknya kuadrat. Nah jadi kita masukkan dulu untuk yang kasus 1 jadi medannya yaitu 5 sama dengan G besar dikaitkan dengan masa bumi dibagi dengan jaraknya yaitu X kuadrat. Nah lalu kita juga memiliki yang kedua kasus kedua yaitu medannya sama dengan 10 itu sama dengan G dikaitkan dengan MB dibagi dengan nah ini jari-jari bumi kita sebut saja L kuadrat. Nah disini ini bisa saya kalikan dengan X kuadrat per X kuadrat. Nah ini kan karena X kuadrat per X kuadrat itu nilainya sama dengan 1 jadi boleh dong dikalikan dengan 1 nilainya pasti akan sama. Nah jadi ini dilakukan pertukaran sedikit menjadi G dikaitkan MB per X kuadrat dikaitkan dengan X kuadrat per L kuadrat. Jadi posisi ini dengan ini ditukar. Nah kita lihat yang ini. Yang ini kan sama persis dengan ini dan itu nilainya 5. Kita substitusikan sehingga kita dapatkan 10 itu sama dengan bagian yang ini yaitu nilainya 5 dikaitkan dengan X kuadrat per L kuadrat. Maka kita pindahkan L kuadrat ke sebelah kiri jadi kita dapatkan L kuadrat itu sama dengan 10-nya kita pindahkan ke kanan 5 dibagi 10 itu adalah setengah setengah X kuadrat. Nah kita akarkan keduanya sehingga kita dapatkan L itu sama dengan 1 per akar 2X. Dan ini adalah jawabannya yaitu pilihan yang C. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.